Hasil Research Global Dreams Index Survey 2020 menyatakan satu dari dua perempuan di seluruh dunia menyerah dalam mengejar mimpinya. Menurut sumber lain, 64% perempuan Indonesia masih ragu untuk mengejar mimpi karena faktor lingkungan yang kurang mendukung dan masalah finansial. Iya, berani? Iya. Waktu kecil mimpiku banyak banget sih, terus ganti-ganti terus pengen jadi arsitek pernah, pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi penyanyi juga pernah. Kecil dulu maunya jadi dokter. Mimpi buat aku sih gak ada, kayak spesifik aku mau jadi sesuatu apa itu gak ada sih. Cuman, satu yang paling aku pengen itu selalu pengen banget bisa keliling dunia, explore dunia semuanya gitu. Terus juga, banyak sih sebenernya aku juga pengen juga bisa punya bisnis sendiri gitu segalanya. Kalau mimpi yang dipengenin, bisa banyak bahasa, pengen janjirkan negeri gitu. Dan coba tinggalin dari negara lain gitu. Sekarang pandemi, terus juga pastinya kan butuh banyak persiapan, finansial juga semuanya sih. Waktu, keraguannya ya sih aku kayak masih mesti banyak belajar lagi dan nyoba sih. Emang tapi nyoba tuh emang susah sih kayak gimana cara nyoba ya. Jadi kayak, kadang pesimis juga kayak takut gagal sih. Cuman mau nyoba juga ya paling butuh berani juga sih sama. Kalau aku sebenernya lebih ke orang yang malesan sih, mangeran. Terus juga kurang motivasi. Jadi kalau mulai apa-apa juga jauh-jauhnya males lagi gitu. Kadang juga mau buat mulai tuh kayak gak jadi-jadi, gak mulai-mulai. Pokoknya aku sama Dea tuh setiap hari bareng selalu. Untungnya kita jarang banget berantem, gak pernah malah. Kalau sekarang ya, paling cuma kesel-keselan sedikit doang gitu. Tapi kayak kalau berantem, terus diem-dieman sebentar, terus tiba-tiba udah biasa lagi gitu. Terus untungnya aku sama Dea tuh kesukaannya selalu sama. Kalau dibilang deket sih, deket banget tuh. Malah kayak kemana-mana juga berdua lagi. Maaf apa, berdua lagi. Juga ulang tahun kan sama. Jadi kayak bareng terus. Dia tuh kalau misalkan mau sesuatu sih, biasanya emang kayak keke-kesatu hal gitu ya. Sekarang aku juga sebenarnya kayak, sekarang aja baru, sebenarnya baru lulus tuh. Dia baru lulus tahun lalu. Terus dia kayak masih bingung sih sebenarnya maunya kemana gitu. Cuman lima tahun lagi menurut aku mungkin dia udah akhirnya nemu sesuatu hal yang dia mau lakuin. Dan dia udah bisa jalanin dengan sukses juga sih pastinya. Sebenarnya dia pintar foto, pintar gaya juga, pintar fashion-nya juga bagus. Terus kalau foto-fotonya tuh juga estetik gitu. Kalau menurut aku sih dia bisa jadi influencer gitu, content creator, youtuber gitu. Menurut aku sih, Dea tuh kan harusnya dia bisa lebih percaya sama dirinya sendiri sih. Kadang dia suka benar-benar pesimis gitu. Tiba-tiba tengah jalan, kok kayaknya gak bisa ya aku gitu kan. Udah deh gitu, gak bisa ya gitu. Tapi harusnya dia lebih percaya diri, lebih harusnya lebih dia tahu dia bisa gitu. Karena aku tahu dia bisa, tapi kadang dia merasa pesimis aja sih kadang anaknya gitu. Aku harap dia sih lebih berani lagi lah gitu. Dan kadang dia juga, apa ya, kalau lagi takut pun dia juga suka kayak gak terlalu ngomong gitu. Kayak udah lah gitu, gak bisa gitu, gak ada cerita atau gimana. Cuman kayak kalau misalkan dia lebih mau diskusi gitu kan gimana dong, gini-gini gitu. Itu mungkin bisa, eh, aku siapa harapnya gitu sih, sih bisa sukses. Kalau menurut aku, dia tuh emang sebenarnya kurang pede sih anaknya. Jadi, kadang aja foto tuh berkali-kali gitu. Karena setiap dia lihat lagi fotonya kayak, aduh jelek ya gitu. Aduh bagus gak sih gitu. Harusnya ya lebih pede aja sih gitu. Masa insikian, padahal udah dilihat bagus juga gitu. Aku Aldi, umurnya 29 tahun. Terus pekerjaannya sekarang, kita lagi sama-sama coba buat bisnis sih sebenernya. Nama aku Andrea, umurnya 23 tahun. Kerjanya ya, sebuah ini buat bisnis sih. Dia mau mulai bisnis. Kita nih, kakak beradik ya. Bedanya 2 tahun pas. Soalnya ulang tahunnya sama tanggalnya. Sifatnya sih sebenernya beda banget. Cuman, cuman gak tau kenapa samanya. Kesukaannya tuh selalu sama terus. Makanya jadi kayak bisa akrab terus gitu. Karena gak tau selalu semua yang sukanya tuh sama, seleranya sama. Bener sih yang dia omongin tuh bener. Kurang motivasi gitu. Tadinya gue bilang kurang motivasi, tadi aku juga jawab kurang motivasi gitu. Maksudnya dia suka kayak, ayo bisa kok, bisa mulai gitu. Tapi emang punya aja, karena kalau udah mulai juga terus malus. Ya sama sih, mungkin emang karena emang tau ya. Dia maksudnya tau aku tuh gimana, kurangnya apa. Jadi yang dia omongin emang bener sih. Cuman kayak sebenernya ini kayak kita sama-sama mungkin denger hal ini untuk pertama kali gitu sama lain. Karena kita sendiri gak pernah kayak, apa ya, diskusiin kita tuh kurangnya gimana. Walaupun kita sedeket itu cuman kayak buat ngomong sesuatu tuh emang agak sedikit. Ada... Emang sama gak suka curhat juga sih. Iya, kayak gak ada share, saling sharing gitu loh. Jadi kalau pas kayak gini emang emang denger untuk pertama kali, oh gitu ya. Terima kasih bahwa aku udah jadi adek, tapi selalu jadi kayak kakak. Iya sih, terima kasih bahwa aku suka ngomel tapi perhatian kok sama kakaknya. Terima kasih. Kayak lebih percaya ke aku daripada aku sendiri ke diri aku gitu. Pasti. Iya. Kayaknya suka. Padahal aku udah bilang, aduh susah gak bisa. Bisa kok bisa, kok pasti bisa. Buat semua orang yang mau nyoba sesuatu. Emang sih aku juga sama sih, orangnya masih takut kan buat nyoba sesuatu. Cuma kalau aku pikir-pikir lagi tuh selalu yang disesalin tuh yang gak dicoba gitu. Selalu yang gak disesalin dicoba. Jadi kalau misalkan ada pikiran buat nyoba sesuatu, daripada mikirin takut gagalnya, mendingan daripada gak ngambil kesempatan itu bakal lebih nyusel lagi. Jadi mending lakuin aja gak apa-apa. Kadang-kadang juga udah ngerasa diri bagus gitu. Tapi terus mikir, orang lihatnya bagus gak ya gitu. Menurut orang ini bagus gak ya gitu. Kalau aku bilang sih, yaudah kalau menurut dia udah bagus yaudah gitu. Percaya diri aja, orang mau mau apa juga terserah gitu. Mending menurut diri sendiri udah bagus yaudah. Banyak diantara kita yang ragu akan kemampuan diri sendiri, Hingga berhenti untuk mengejar mimpi. So ladies, keep on dreaming. Pursue your dreams because people are believing in you.